Halo pemirsa youtube, masih bersama kami di saluran kesayangan anda yaitu tutorial gorden Oke, ini adalah tirai warna merah, panjangnya adalah 280 cm dan lebarnya adalah 140 cm Kemudian saya akan melipat gorden ini menjadi segitiga Saya membuat gorden ini dua gelombang sekaligus Di sini saya akan meluruskan bagian tirai sebelah kanan Kemudian saya akan meluruskan tirai bagian sebelah kiri Lihatlah Dan ini adalah bagian tengah-tengah Kemudian saya menggunakan spidol atau penggaris Kemudian saya akan melipat bagian atas ini Kemudian saya akan melipat juga bagian atas kanan Lihatlah, perhatikan tangan saya untuk anda Setelah itu Saya akan menggaris bagian kiri dan kanan dari lipatan yang sudah tersedia Yaitu Dengan ukuran 23 cm Oke, lihatlah, perhatikan tangan saya untuk anda Ukuran yang saya garis adalah 23 cm Begitu juga dengan bagian kanan Oke Lihatlah, perhatikan tangan saya untuk anda Ukuran yang akan saya garis juga Untuk bagian kanan 23 cm Sama halnya dengan bagian kiri Setelah itu Perhatikan tangan saya untuk anda Saya akan memotong bagian kanan Bagian 23 cm Lihatlah Dan pelajari di rumah anda Oke Setelah terpotong bagian kanan Saya akan memotong juga bagian kiri Dan lihatlah Saya akan membuat dua poni gelombang gorden sekaligus Kemudian Ukur dan pastikan Ke bagian bawah Yaitu 75 cm Hingga ke bagian bawah 75 cm Urutkan seperti ini Oke Kira-kira sudah 75 cm Anda bisa menandainya Oke Dan lihatlah Ini adalah 75 cm Dari titik sudut kiri ke kanan saya 75 cm Kemudian garis Bagian Samping kiri ataupun kanan Yaitu Ukurannya Lihatlah Perhatikan tangan saya untuk anda Oke Ukurannya adalah 108 cm Garis saja Bagian Ukuran 108 cm Oke Setelah digaris Lihatlah Ini adalah Bentuk dari yang sudah saya garis Kemudian Anda bisa Mengikuti Mengikuti dengan Langkah Dari awal hingga ke langkah Kedua Samakan saja Yaitu Kira-kira 75 cm Kemudian Kemudian Lihatlah bagian Samping kiri ataupun kanan Oke Bagian samping kiri ataupun kanan Ukurannya yaitu 108 cm Anda bisa menggarisnya Garis saja Mengikuti Penggaris yang sudah ada Oke Perhatikan tangan saya untuk anda Ini sudah digaris Lihatlah Dari ukuran yang sudah ada Kemudian Setelah digaris Anda bisa Memotong bagian Yang sudah digaris Atau ditandai Lihatlah Ini adalah bentuknya Saya akan membuat Poni Gelombang Gordon Dua Sekaligus Oke Sampaikan salam hangat saya Kepada keluarga anda Dimanapun anda berada Dimanapun anda berada Oke Lihatlah Kain merah ini sudah Terpotong Kemudian Saya akan memotongnya juga Dengan hal yang sama Lihatlah Lihatlah Perhatikan tangan saya Untuk anda Karena saya yakin Tutorial Gordon ini Bermanfaat untuk anda Yang ingin membuat Gordon Oke Lihatlah Lipat saja seperti ini Kemudian Yang sudah terpotong Biarkan saja Dan letakkan dulu Oke Setelah itu Pastikan saja Ini adalah bagian tengah-tengah Sebelah kiri Kemudian Ini adalah bagian tengah-tengah Sebelah kanan Untuk bagian atas Di hadapan saya Di depan saya Ini adalah bagian atas Atas Dan bagian atas Kemudian Setelah itu Lihatlah Perhatikan tangan saya Untuk anda Ini adalah jari saya Letakkan saja Ke bagian rel Atau penggaris Kemudian Letakkan ke bagian Atas Setelah itu Pastikan saja Spidolnya Jelas titik-titik Atau penggarisnya Sesuaikan dengan Ukuran yang ada Lihatlah Perhatikan tangan saya Untuk anda Ini ukuran yang akan dibuat Sebelum dipotong Sama halnya Dengan bagian Kanan Yaitu Tempelkan saja Seperti ini Dan Kemudian Garis saja Mohon maaf Sebelah sini ya Di sini ya Jangan bagian luar Bagian dalam saja Seperti itu ya Kemudian Tempelkan Dan garis saja Gunakan penggaris yang lurus Dan gunting yang tajam Oke Seperti itu Yang sudah digaris Kemudian Potong saja Bagian yang sudah digaris Oke Perhatikan tangan saya Untuk anda Saya akan memotong Bagian ini Kemudian Saya akan memotong Bagian ini juga Setelah terpotong Setelah terpotong Lihatlah Perhatikan tangan saya Untuk anda Ada dua tirai gelombang Yang akan dibuat Kemudian Beri saja ukuran ini Dan ukuran ini Saya akan memberikannya Dengan video selanjutnya Next video Oke Dengan ukurannya Next video Selamat menikmati